Setelah mengalami kekosongan beberapa bulan silam, posisi Ketua Partai Nasdem di Kabupaten Kuningan akhir terisi oleh hajj, elit Nurlita Sari yang juga kalek Nasdem di Dapil 4 yang mencakup kecamatan Luragung, Cimahi, Cibingin, Ciwaru, Ciberem dan kecamatan Karangkancana. Dalam persekon berlangsung di Sekretariat DPD Nasdem Kuningan, Dewan Pertimbangan Partai yakni Uri Siam mengatakan, lolosnya elit menjadi Ketua Partai, tentu melakukan beberapa tahap yang dilakukan partai dalam agenda selektivitas. Namun perlu diketahui, untuk nama kader yang masuk dalam bursa calon Ketua Partai Nasdem yang telah ditinggalkan ala marhum H. Eka Subiarto. Di antaranya, Ade Volit Cartam Sulaiman dan H. E. L. Nurlita Sari. Uri menyatakan, keputusan Pusat Partai Nasdem nomor SSBS KDPP Nasdem X 2017 tertanggal-tanggal 6 Oktober tahun 2017 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Di antaranya melakukan pengesahan berdasarkan salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Dan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali pabila dikemudikan hari terdapat kekeliruan. Jelasnya, dalam keterangannya, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan diterbitkannya surat keputusan baru ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari tahun 2019 jelas Uri. Tentunya setelah terpilih, minimal saya akan amanah. Pertama yang akan saya lakukan, insya Allah saya akan mencoba konsolidasi dengan keputusan yang baru karena saya juga dipolitikkan Kabupaten Kuningan Kamu. Jadi, kulturnya saya kurang paham. Jadi, saya akan mencoba memahami itu. Terima kasih telah menonton!